Terima kasih telah menonton Untuk itu, kita perlu melakukan langkah sistematis yang tepat untuk menahan laju perkembangan dari virus ini Salah satunya adalah menerangkan protokol kesehatan, yaitu 5M Lalu, apakah 5M itu? Satu, menggunakan masker Ketika keluar rumah, pastikan bahwa Anda selalu menggunakan masker Pakai masker puluh itu ada cara yang paling tepat loh Yaitu menutupi sebagian wajah mulai dari daku, hidung, hingga puluh Serta, pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker Dua, mencuci tangan Cucilah tangan Anda menggunakan sabun dan jangan lupa ya, menggunakan air yang mengalir Cucilah tangan Anda sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dimanapun dan kapanpun ya Tiga, menjaga jarak Ketika kita mengobrol atau bertemu dengan orang lain, pastikan kita menjaga jarak minimal 2 meter ya Empat, menjauhi kerumunan Ketika kita diajak mumpul-mumpul dengan teman atau dengan salah saudara Sebaiknya hindari dulu ya, untuk menjaga agar kita tidak tertular dengan COVID-19 Kan gak asik menjadinya kalau misalnya kita habis mumpul, eh malah kena COVID-19 Lima, membatasi mobilitas Jika tidak ada kegiatan yang mendesak, lebih baik kita di rumah saja dan jika memungkirkan, lebih baik kita lakukan secara online Misalnya nih, belajar online, belanja online dan yang lagi gak keren di kalangan pekerja yaitu WFH atau yang biasa kita sebut dengan work form form Nah, untuk itulah kita melakukan kegiatan 5M Sebagai tambahan, ayo kita lakukan vaksinasi untuk menambah imunitas di dalam tubuh kita dan semoga negara kita segera tercipta herd immunity Demikian penjelasan tentang 5M dari saya Semoga bermanfaat dan semoga COVID-19 di Indonesia segera berakhir Cepat pulih Indonesia ku, Merdeka!